Saya akan melihat bahwa Riyadah berbicara banyak berbicara dari semua orang. Jadi cukup menyedihkan gitu sampai seperti itu. Kita sih sudah bikin protes ke AFC. Nanti kita lihat setelah itu nanti setelah 4 jam ada reaksi apa dan bagainya baru ke FIFA sih gitu. Prosesnya seperti itu. Tapi ini juga bukan yang pertama kali juga sebenarnya kita proteskan ke AFC. Puncak kekeselan PSSI itu datang di penghujung pertandingan. Wasyid Ahmed Abu Bakar Alkaftam meniup luid berakhirnya pertandingan. Padahal waktu pertandingan sudah melewati 90 plus 6 menit. Masih terus berlangsung persaikan. Indonesia merasakan kesiawan di akhir babak kedua. Pasalnya Bahrain berhasil mencintangku penyelamah kedudukan menjadi dua sama. Lewat aksi Mohamed Mahrun pada menit ke-99. Gul pemain berpunggung gelapan itu juga berbau offside. Sayangnya wasit Ahmed Abu Bakar Alkaftam tak melakukan review VR. Oh 6 menit tuh dari tadi wey wasit. Para pemain timus Indonesia di bangku cadangan melakukan protes keras kepada wasit. Hingga akhirnya ketua badan tim nasional Sumarji digajar kartu merah. Selepas gol itu wasit Ahmed Abu Bakar Alkaftam langsung meniup luid berakhirnya laga tim Indonesia versus Bahrain. Kedua tim harus puas bermain imbang dua sama. Pertilaga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sunasya di Stadion Nasional Bahrain Riva. Kamis 10 Oktober 2024. PSSI ingin AFG dan FIFA melihat ke pembinaan wasit. Ahmed Abu Bakar Alkaftam. Apalagi PSSI juga kaget bahwa di laga itu wasit yang bertugas berasal dari Federasi Sepanggola yang sama. Oleh kewadah Muhammad Barmo yang terjadi di peningkat 99. Ini yang dipertanyakan. Selamat malam, selamat malam, selamat malam, selamat malam. Dan, ini additional pengamun ini yang menyebabkan. Kontroversi Ahmed Alkaftam sudah tampak sepanjang pertandingan. Pria berumur 41 tahun itu mudah sekali menyebut ketika ada pemain Bahrain yang kalah duel dengan Indonesia. Total, 27 kali Indonesia dianggap melakukan pelanggaran oleh Alkaftam. Kartu kuning diberikan kepada Ragnar Rasmagun dan Marcelino Ferdinand. Selanjutnya Alkaf juga disorot karena tak memberikan tandangan bebas. Kepada tim nasi Indonesia pada depan kedua. Padahal saat itu Rafael Strike dilanggar pemain belakang Bahrain tepat di depan kotak penalti. Hosi Alkaf hanya memberikan drop ball kepada tim nasi Indonesia. Hosi Berala satangan bebas dan diperlukan karena bola mengenai Rafael Strike saat dilanggar pemain lawan. Indonesia pun kehilangan peluang membuat gol. Sampai saat ini sendiri, Wasid belum menunjukkan batang hidungnya. Ahmet Alkaf belum mengeluarkan statement dan juga permintaan maaf karena keputusan-keputusan konyolnya itu. Netizen Indonesia pun tambah dibuat marah. Lain Indonesia pun langsung bergerak untuk menyerang akun Instagram Ahmet Alkaf. Bahkan akhirnya akun Masjid Asla Oman itu tak bisa diakses lagi beberapa menit setelah pertandingan karena diduga direpot oleh warganet yang marah. Pusat peranian, pelatih tim Mers Indonesia Sintayang secara tegas, menilai laga melawan Bahrain memalukan dengan keputusan Wasid yang kontroversial. Kedua tim Bahrain dan Indonesia melakukan yang terbaik sampai Wasid meniup luid pada menit terakhir. Tapi tetap saya harus menyebutkan tentang hal yang Anda tahu, yakni beberapa hal yang memalukan. Dalam hal ini, keputusan Wasid, jika lo AFC mau berkembang dan keputusan Wasid juga harus diperbaiki, ucap Sintayang. Jika ada yang baru saja menonton pertandingan ini, dan mungkin kalian pasti mengerti, kalian tahu. Betapa pemain kami marah? Anda tahu menit tambahan waktu itu 6 menit, itu lebih dari 9 menit. Keputusan Wasid, semua bias. Ketika kami menghalu pemain Bahrain, Anda tahu ini akan terjadi dengan bebas. Jadi saya pikir semua orang tahu. Anda tahu mengapa pemain kami marah di sana? Ucap Sintayang menambahkan. Ketika kami marah di sana, kami akan menanggungi. Terima kasih telah menonton!